Pemerintah desa masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Hal ini disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI saat bersilaturahmi dengan DPP Partai Perindol. Pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia masih membutuhkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal utama dalam pembangunan desa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan desa. Hal ini terungkap saat silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindol, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi. Pada dasarnya ketika kita berbicara kebutuhan infrastruktur ya masih jauh karena leveling masalah IDM desa ini kan masih variatif. Begitu yang tentunya kita butuh support dan kebijakan yang betul-betul bisa menumbuhkan gairah dalam pembangunan desa itu sendiri. Menurut kami masih perlu ya peningkatan persentase untuk dana desa dari APBN kita. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa demikian banyak potensi pembangunan di tingkat desa yang belum teroptimalkan. Karena keterbatasan anggaran dan juga karena ada kapasitas yang masih perlu ditingkatkan. Partai Perindol akan berkolaborasi dengan ABDESI untuk memperjuangkan pembangunan desa terutama terkait dengan tambahan dana desa. Tim Liputan AINews melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindol. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindol. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindol. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindol. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindol. Untuk Indonesia Sejahtera.